Letusan Gunung Kelut telah membuat seluruh aktivitas warga kota dan Kabupaten Kediri Jawa Timur lumpuh total. Seluruh layanan pemerintahan dan sekolah terpaksa diliburkan akibat abu flukandik bercampur pasir yang masih menutup sebagian besar wilayah. Abu bercampur pasir akibat letusan Gunung Kelut masih menumpuk di seluruh lokasi di kota dan Kabupaten Kediri Jawa Timur. Seluruh aktivitas warga lumpuh total hingga membuat kota terlihat lengang dan mencekam. Aktivitas ekonomi baik pertokohan dan pasar tradisional terpaksa ditutup. Selain itu kantor pemerintahan dan sekolah juga diliburkan. Hujan abu flukandik juga telah membuat sejumlah rumah dan pertokohan rusak parah. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dengan menurunkan alat berat guna menyinggirkan pasir yang menyelumuti jalan di seluruh kota. Pak, aktivitas warga gimana ini, Pak Sisi? Ya, kalau aktivitas warganya ya secara enggak anu ya tergang. Masih lumpuh ya semuanya? Tutup semua ini pertukangan? Apa? Tutup semua ini pertukangan? Tutup, tutup, mas. Saya juga jualan di sini, kok. Pertukangan pakai juga tutup. Ini juga tutup semua. Itu juga itu. Mas, ini bayang nggak ini kalau? Ya, bayang, mas. Malainkan kalau ada perjalan naik motor itu saslep. Malainkan jalannya kan... Makanya ini disinggirkan gitu? Iya. Dampak letusan Gunung Kelut tidak hanya menimpa wilayah Kediri dan kota lain di Jawa Timur. Abu vulkani Gunung Kelut juga sudah melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Barat. Dari Kediri, Jawa Timur, Nur Salam, TV One mengabarkan.